Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di channel Habir Oficial oke kita akan mereaksan video dari RKL channel yaitu video kali ini dia memberikan judul mengejutkan coin leslar metaversa milik Lesti Kejora Ludos dalam 3 menit Sultan baru Indonesia tapi sebelum kita melanjutkan video ini sebaiknya kalian mengklik dulu tombol subscribe dan loncengnya agar kalian lo orang yang pertama mendapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari channel ini oke seperti yang saya katakan tadi kita akan mereaksan video dari RKL channel yang memberikan judul mengejutkan coin leslar mengejutkan coin leslar metaverse milik Lesti Kejora Ludos dalam 3 menit Sultan baru Indonesia oke daripada kita penasaran langsung saja kita saksikan videonya oh iya buat kailian yang belum subscribe channelnya RKL channel silahkan di subscribe dulu dan bunyikan loncengnya selamat pagi selamat pagi dari Magelang Jawa Tengah saya ingin mengucapkan selamat atas launching leslar metaverse minggu 6 Maret leslar metaverse semoga leslar metaverse dengan roadmap yang terstruktur dapat segera terrealisasikan dan dapat berdampak pada ekonomi selamat datang di RKL channel manusia sudah diciptakan lengkap dengan resekinya masing-masing tidak akan tertukar tinggal jemput dengan ikhtiar dan doa cari berkahnya dengan cara yang halal tahun 2022 ini merupakan tahun berkah bagi pasangan Lesti Kejora dan Rizki Bilar selain kelahiran anak pertama mereka yang diberi nama Muhammad Leslar kedua pasangan tersebut kembali menjadi bahan perbincangan netizen Indonesia masalahnya kanal youtube mereka yang memiliki 1 juta subscriber mendapatkan suntikan dana dari pengusaha ternama Indonesia Rudy Salim sejak Juli tahun 2021 lalu masalah meskipun Rudy Salim melalui Prestige Corp hanya memiliki sebagian kecil dari saham di Leslar Entertainment namun perusahaan yang digagas oleh kedua pasangan itu telah mencapai nilai valuasi ratusan miliar rupiah masalah dikutip dari suara.com perusahaan yang diberi nama Leslar Metaverse ini penjualan koinnya melesat hingga terjual sebesar 6.000 holder dengan nilai 16 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 250 miliar rupiah dengan kurs 14.000 rupiah meskipun perusahaan digital Leslar Metaverse masih berbentuk perusahaan private namun tidak menutup kemungkinan kedepannya akan berkembang menjadi sebuah perusahaan yang go public lalu Ludo saat privat sale Leslar Metaverse beraliansi dengan semua kalangan untuk mewujudkan ekosistem Metaverse terbaik seperti apa fakta bisnis digital Leslar Metaverse itu mengantarkannya Crazy Rich baru Indonesia pertama terjual dalam 30 detik koin kripto Leslar Mestaverse ini sempat heboh karena terjual abis hanya dalam waktu 30 detik koin kripto sebanyak 555 binance coin BNB tersebut abis dengan penjualan mencapai 3,1 miliar jika dihitung 1 koin semilai 5,6 juta rupiah pada kurs saat itu kedua jumlah avatar 8.888 tidak hanya koin kripto Leslar Metaverse juga menghadirkan avatar dengan jumlah sekitar 8.888 avatar tersebut merupakan tokoh futuristik yang tinggal dalam Leslar Metaverse sebutan untuk para avatar tersebut adalah Leslarian ketiga mata uang dolar Leslar jika dunia Metaverse yang diluncurkan Rizky Bilar dan Lesti Kejora bernama Leslar Metaverse maka mata uang yang digunakan dalam dunia tersebut dinamakan dolar Leslar sementara penguninya yakni para avatar dikenal sebagai Leslarian keempat didukung ketua MPRRI bisnis kripto ini juga didukung oleh Bambang Susatyo ketua MPRRI menurut beliau terjunnya para selebritis muda seperti Rizky Bilar dan Lesti Kejora ini dapat menjadi peluang bagus bagi ekonomi digital di Indonesia beliau juga mengapresiasi keduanya karena telah meluncurkan Metaverse yang harus didorong perkembangannya hingga mencapai pasar internasional hal ini dinilai akan berdampak positif karena Indonesia memiliki produk Metaverse buatan dalam negeri kelima terdiri dari tim profesional Metaverse ini memang diluncurkan oleh pasangan artis tersebut tapi tentu ada orang-orang penting dibalik token kripto tersebut melalui situs resminya Metaverse ini terdiri dari 6 orang profesional diantaranya Rudy Salib, Reza, Wilson, dan Kevin keenam, termasuk NFT tidak perlu bingung dengan koin kripto, Metaverse, dan sebagainya intinya, Metaverse ini termasuk bagian dari NFT atau mata uang digital jadi, mata uang Leslar ini adalah mata uang kripto pula ketujuh, ada 5 partner jika berkunjung ke situs resminya dapat diketahui bahwa Metaverse ini memiliki 5 partner bisnisnya rekan bisnis tersebut terdiri dari Binance Smart Chain, Timbaitra Swap Bingcell, Tehret, dan Pancakeswap bagaimana? apakah Anda tertarik atau tidak terlalu menyukai token NFT yang saat ini banyak diluncurkan para artis? berikan tanggapan Anda di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan subscribe oke, itulah tadi sedikit berita dari tentang Leslar ataupun Resti Kejora dan Resti Bilar yang dimana RKL channel ini memberikan judul mengejutkan koin Leslar metaverse milik Resti Kejora Ludos dalam 3 menit Sultan baru Indonesia dan kita juga sudah mendengarkan tadi sedikit ulasan dari RKL channel ini bahwa Resa ataupun salah satu saham boleh dikatakanlah sahamnya Resa Masya Allah, semoga mereka selalu bersinar dan selalu menjadi idola kita semua oke, saya rasa sampai disini dulu salam lehoi, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb